ya kenapa lu pilih F40 oke ini F40 bukan sembarangan F40 Chris ini LM LM Oke itu spesial dari F40 jadi kalau F40 itu kan Road Edition nya terus dia keluar lightweightnya nah ini keluar yang versi lightweight dan balapnya Oke ini dibalapin itu dan bayangin mobil semahal ini sebagusnya dibalapin itu ya Kenapa gue pilih ini jadi mobilnya berkesan banget buat gue waktu dulu gua nge-track di Seattle pernah gabung sama klub Ferrari dan klub Porsche ini mobil ukuran satu banding satunya di depan mata gue iya bukan LM tapi yang versi F40 biasanya versi Road nya orang Microsoft kan gede-gede nah dia bawa F40 dan gue dikasih kesempatan untuk duduk di mobilnya dan pada saat engine nyala gitu dan gua sampai apa ya Wah ini mobil bener tuh dewa banget this is the king of all kings of all gods gitu kan nah terus dari dulu pengen beli harganya terus yang sepertapannya jadi ada mereka namanya pocher itu pas gue di pet Oke itu zaman dulu tuh harganya kurang lebih 700 oc dollar 700 oc dollar tahun 92 bro tahun 92 itu masih cuma 1 juta kali 1.500 ya 1 juta sekian gila ya ya Nah udah gitu itu aja tuh ya kita mau ngejajikan berapa kan sedikit kan nah 700 seolar tuh gede ya gede banget karena gua sebulan paling gopek sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama kan di dom Nah udah udah gitu gak kebeli terus terakhir di ebay hari ini sekarang udah 30 million secondnya untuk yang pocher tapi kegantung versi standarnya bukan versi yang LM oke kenapa gua suka yang LM karena beda velgnya beda bodykitnya beda host powernya, beda sama sini, beda-beda semualah, gitu kan, total mobil itu dirobak total sama si Ferrari nah, terus, dan kalau yang dari base voucher, voucher itu dari yang 30 juta, 25 juta itu gue mau convert ke LM gue harus dana-dana lagi tuh, kita 30 juta lagi, di luar harga mobil itu gila jadi sekitar 60-70 juta 60 to 70 million, untuk berubah jadi full LM seperti ini eh, keluarlah resinnya, merek China, jadi spirit, udah jadi LM, ya kan, jadi gue gak usah repot-repot bangun dari A sampai Z nah, ini makanya gue ambil eh, ya pas beli, ada barang, udah abis oke, ini ditunggu-tunggu nih, ditunggu-tunggu, ini baru sampai? baru sampai seminggu wow, thank you untuk sellernya yang jual ya jadi oke, baru sampai seminggu gue nyari setengah mati, gue udah nanya ke 7 seller jadi hunting berapa lama? huntingnya, huntingnya 3 mingguan 3 mingguan? untuk dapetin ini? iya, belum nunggunya? nunggunya 3 bulan juga 3 minggu, 3 bulan oke yang 3 hari kemudian gue bisa nge-review iya hahaha nah, terus barang udah kosong oke harga udah digoreng nah, ini gue ambil sekitar 18 million sekarang kalau di ebay udah 36 harganya gila, udah double udah double, cepet sekali dan mungkin ya harga wajarnya sih di angka 20-an lah, 28-an, 26 ya itu deces kayak gitu, jadi karena limited, dia hanya keluar sekian unit kalau kita lewat dari pas dia launchingnya, bye-bye udah mau cari lagi, cari yang mau jual dan kadang harganya udah gak masuk akal wah, gitu ini detail banget ya bro, dalam-dalamnya detailnya oke, ya detailnya oke wow ini bahan resin, patung bukan dari deces gitu dan ukuran gede banget, 1 per 8 cantik nanti abis ini kita tanya sama ya Edu top 5 lah top 5 sampai 10 favorit deces2 disini yang mana aja siap eh lo udah berapa total deces2 disini gak pernah ngitung gak pernah ngitung gak bisa ngitung gue karena nambah terus kan sama yang kecil gitu seribu lebih ada ada seribu lebih ada seribu lebih ada ada oke, kita lihat the top 10 ya apa aja pilihan lo siap oke, top 5 tadi udah 1 nih oke F40 the next 4 4 lagi ini line up sini sih line up sini semua ya jadi pertama ini ini oke ini agak berat juga nih ini Pagani Zonda R Nurbugring nah ini Nurbugring ini dua custom sudah ada lap timernya jadi ini ini hanya satu di dunia punya gue ini yang ada lap timernya yang ada lap timernya karena waktu itu dia di Nurbugring pas balap pas dia test track the fastest car in the world di Nurbugring waktu dia masuk ke track itu belum ada stiker lap tim oke setelah itu dikasih lap tim nah dekesnya belum sempat bikin lap timenya jadi gue bikin lap timenya buat dia oke oke namer2 pegani ini satu dekes yang terdetail dalamnya detail banget dalamnya kalau kita buka ini berat loh kecil-kecil gini berat ini berat casingnya sih nah namer2 oke aduh oke oh nomer2 ini Bugatti Veyron coba kita lihat di jalan nih seperti ini seperti apa ya kalau di jalan raya ya ini one of the most expensive car dan ini one of the most expensive car dan ini one of the fastest car in the world eh dia geser ya tadi ya iya karena gak di lem rem tangannya beluasnya ini ini the fastest car dia Bugatti Veyron 1000 HP gila 1000 horsepower iya terus dia 0-60 nya 0-100 km cuma 2 detik 2 detik bayangin g-forces seperti apa betul bayangin biaya servicenya juga kayak apa hahaha hahaha selanjutnya ini eh selalu jadi favorit gua dan ini menurut gua mobil yang sangat layak untuk dibikin seperlapannya McLaren F1 F1 ini BMW engine one of the fastest car dan mobil satu-hatunya yang si apa bakunya tengah-tengah center 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 seat untuk distribution weight-nya it's one of the best car iya McLaren McLaren F1 mesinnya uek iya Project Honda honda apa itu honda haha canda atau lagi terakhir last one nih akhir-akhir semuanya sih susah sih kalau pilih lima dari ribuan ya susah ya nah ini 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 RRM GT 980 GT ini yang dimana si Paul Walker meninggal di mobil ini nah ini mobil yang sangat spesial juga tapi di Porsche harganya turun juga di mobil juga sangat spesial lah luar biasa jadi abis ini kita akan lihat mobil aslinya realnya bukan tadi udah ngomongin tapi sentimental itu ya jadi sementara gua sebat-sebat dulu sama Edu sambil siap kita ngopi-ngopi dulu nah sebelum closing ini dia one of one-nya satu persatunya nih betul wah ini tadi yang di atas fashion ya mobil replikanya ini replikanya ini aslinya ya di aslinya jadi sebelum menutup ini mobil seri berapa E34 530i 5-speed manual 3000cc V8 ini tahun berapa ya 94 94 pas lu graduate high school masuk kuliah masuk kuliah gila ini mobil kenangan banget namanya udah ada replikanya dan asli memang ada betul dari dibikin waktu jam ini gue bikin persis waktu gua punya mobil di kuliah waktu jaman kuliah ada mobil aslinya kayak gini oke di Jakarta kayak gini gitu oke jadi sekian episode hari ini terima kasih sama Mbro Edu bukan cuma main daikas tapi realnya juga ada loh ya tapi masih yang biasa aja hahaha thank you so much brother thank you so much thank you so much thank you so much thank you so much for watching episode yang akan gue buat collectors maju terus CSB thank you thank you so much maju terus kita harus gali terus potensi collector-collector di Indonesia barang-barang apa aja betul karena zaman sekarang kita jangan mau kalah sama negara lain wih hahaha Indonesia punya koleksi gak main-main maksudnya hahaha kayak ada yang disini aja tapi gue ngomong-ngomong di deket-deket sini ada yang punya satu cuman ya mungkin satu dua ya di Asia kali ya anyway sekian dulu yes sebelumnya lebih jauh lagi nanti kepanjangan thank you so much for watching thank you thank you thank you thank you thank you bye